Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpamani Kicau Channel yang konsisten membahas tentang Rawatan Murai Batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini Saya pengen membahas Tentang permasalahan burung Yang suaranya itu Tiba-tiba serak Atau burung yang tadinya Suaranya bagus Terus sekarang itu menjadi serak Dengan beberapa permasalahan Ada yang disebabkan karena Bakteri Bisa juga disebabkan karena ada luka Dan ada juga Yang disebabkan karena Entah itu perawatan Yang membuat burung itu Akhirnya suaranya serak Oke ya saya akan bahas ini Simak terus Jadi teman-teman ini banyak Yang menanyakan tentang burungnya Ya permasalahan burungnya Yang suaranya itu Serak gitu kan Bagaimana kita Mengembalikan kualitas Suara burung itu Pengertiannya itu Begini ya teman-teman ya Kita itu yang bisa kita upayakan Hanya memperbaiki Atau memaksimalkan Volume burung kita Karena volume itu Suara itu Bawaan dari lahir Kan gitu ya Karena Ada sesuatu penyebab Ya Akhirnya burung kita itu Suaranya Kualitasnya Menurun Gitu kan Entah itu ada serak Ya Entah itu suara Kayak seolah-olah Di dalam Gitu kan ya Maka disini saya ingin Memberitahu teman-teman Untuk burung-burung Yang bermasalah serak Ya Yang disebabkan Karena Contohnya nih Saya kan Pernah bikin Video tentang Cara memberikan Jangkrik Itu kan ya Ya Ini mungkin Kalau teman-teman Pelihara burung Satu Sepuluh burung Mungkin belum pernah Kedapatan seperti itu Oke lah ya Tapi kalau sudah Sudah Sering kali Memelihara burung Suatu ketika Burung seperti itu Karena Logikanya apa Burung itu Sewaktu Kita berikan makan Itu kan tidak Seperti saat kita Masuk di Tangkaran ya Kalau di tangkaran itu Makannya sendiri Tidak ada Ukurannya Jadi kita hanya Memberikan Full-full-full Gitu saja ya Terus burung di alam Juga seperti itu Secara tidak langsung Dia itu tidak Menggebu-gebu Untuk mau makan itu tadi Ya Tapi beda lagi Kalau kita Taruh sangkar harian Karena kita memang Set Burung itu Kita setting Makanannya Kita tidak Lebihkan makanannya Maka dia itu Sewaktu dia lihat Jangkri Akhirnya apa Dia langsung Segera Makan jangkri itu Dengan buru-buru Kan gitu ya Akhirnya Nantinya Kalau Kakinya tidak Dibuang Kepalanya sama Punggungnya Tidak dibuang Jangkri Itu tadi ya Itu Nanti akhirnya Burung tersedak Bermasalah Nah Apabila Teman-teman sudah Ketemukan seperti itu Ya Karena ada Luka Karena ada Iritasi Dari bakteri Itu teman-teman bisa Berikan Antibiotik Gitu kan Antibiotiknya Kalau aku dulu itu Sebelum ada Obat-obatan di pasar itu Aku menggunakan Obat Untuk ayam Untuk hewan-hewan Itu ya Itu namanya Endro Endro itu Antibiotik Gitu kan ya Nah teman-teman juga Bisa Berikan super end Dan sebagainya Gitu kan Kalau burungnya itu tadi Berlendir Teman-teman bisa berikan dia Burah Meraknya banyak Dari produk-produk Mulai dari BNR Dari Ebot Dari Oric Ada Silahkan nanti teman-teman Berikan itu Apabila burungnya Memang ada Bermasalah di Di Apa namanya Penggoraannya itu Ada Lendir Yang indikasinya Biasanya burung itu Sering Mengoser Ngoser-ngoserkan Paruhnya Di tangkringan Bisa gitu ya Gitu ya teman-teman ya Atau Nanti saya akan Bikinkan video Yang Lebih detail lagi Oke ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Silahkan telefon saya Sukses selalu